Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Surabaya, Senin sore menelan korban jiwa. Dua orang pengendara sepeda motor tewas tertimpa pohon saat melintas di Jalan Johar, Surabaya. Sementara di Jalan Darmo, petugas PMK pingsan akibat tersambar batang pohon saat evakuasi. Pasangan suami istri pengendara motor warga Sidotopo W. Tan Indah ini tewas setelah tertimpa sebuah pohon sono di Jalan Johar, Surabaya, Senin petang. Korban bernama Tan Tiong Ching dan istrinya Elisa diketahui warga sedang berboncengan dari arah Jalan Pahlawan menuju Jalan Pandean. Namun saat melintas di Jalan Johar, pohon sono berukuran besar tumbang dan menimpa kedua korban. Keduanya mengalami luka serius di bagian wajah dan perutnya hingga akhirnya tewas di lokasi kejadian. Kedua jenazah akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya untuk proses identifikasi. Kalau mau melintas, tiba-tiba pohon jatuh. Itu orang berapa yang kena itu? Dua. Itu boncengan gitu, Pak? Iya, boncengan. Lagi sama berumbuat. Tadi kondisinya gimana sih, Mas? Bucandangin atau gimana? Bucandangin kencang, Mas. Kencang? Iya, Mas. Sementara di Jalan Raya Darmo, seorang petugas pemadam kebakaran Surabaya tak sadarkan diri setelah terhempas sebuah batang pohon saat melakukan evakuasi pohon tumbang. Beberapa rakannya kemudian membawanya ke trotuar untuk mendapat perawatan medis. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk perawatan lebih lanjut. Selain di Jalan Raya Darmo, di Jalan Keputaran, pohon tumbang melintang di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas lumpuh beberapa saat. Akibatnya, petugas terpaksa mengalihkan arus lalu lintas dari Jalan Kayun ke Jalan Panglima Sudirman. Di Jalan Jemerto Kompleks Balai Kota Surabaya, ranting pohon juga berjatuhan dan nyaris menimpa pengendara motor. Namun beruntung, sang pengendara selamat dan melanjutkan perjalanan. Hujan disertai angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di jalan tunjungan. Dua mobil yang terparkir di tebi jalan mengalami kerusakan usai tertimpa pohon sonot berdiameter 50 cm. Meski mengalami kerusakan, beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Peristiwa pohon tumbang juga terjadi di Jalan Jaksa Agung Suprato, di mana sebuah pohon sonotumbang di tengah jalan dan membuat arus lalu lintas lumpuh. Hujan disertai angin kencang yang melanda Surabaya terjadi sejak pukul 4 Senin sore. Aparat kepolisian dan pemerintah kota menghimbau kepada pengguna jalan untuk berwaspada terhadap pohon berukuran besar saat hujan disertai angin kencang datang. Tim Liputan